Bama minta maaf kepada Idri, itu dulu Nah sahabat bimbing yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui bahwasannya Kita telah menyaksikan kemarahan dari Pak Rahmat terhadap Tante Nadia ya guys Seakan-akan disini Pak Rahmat pun sudah tidak bisa mentoleransi apa yang selalu dilakukan oleh Tante Nadia terhadap Alina bahkan terhadap keluarga Pak Rizky Saat ini Nadia pun tentunya mendapatkan penentangan dari sang suami dan juga putrinya yang dimana hingga saat ini Alina pun masih tetap pergi dari rumahnya dan tidak mau tinggal bersama dengan Tante Nadia Hal tersebut tidak membuat Tante Nadia sadar begitu saja malah sebaliknya Dengan kepergian Alina dia pun ingin menyakiti Sipa dengan cara mempermalukan Sipa di hadapan para wartawan dan juga awak media Namun untungnya Pak Rahmat pun akhirnya berhasil merobek foto-foto yang sudah disiapkan oleh Tante Nadia itu ya guys Sehingga akhirnya Tante Nadia saat ini tidak bisa berkutik lagi Nah sahabat timin saat ini tentunya kebahagiaan antara Dhafri dan juga Sipa nampak begitu terasa Walaupun di sisi lain Sipa masih tetap merasa punya perasaan bersalah terhadap Alina Dia juga sangat begitu bingung bagaimana harus menjelaskan kepada Alina Dan dia sangat begitu takut jika Alina nantinya akan menyimpan dendam dan juga amarah kepada Sipa Karena mereka sudah menikah ya guys dan tentunya hal itulah yang masih tetap selalu menjadi ketakutan bagi Sipa Di sisi lain saat ini Tante Nadia juga sangat begitu sedih dan dia pergi meninggalkan rumahnya ketika Pak Rahmat marah-marah dan memakinya Bahkan Pak Rahmat juga memberikan satu kesempatan kepada Tante Nadia Dengan semua kesalahan yang telah Nadia lakukan terhadap keluarga Pak Rizky bahkan terhadap Alina Pak Rahmat pun meminta Tante Nadia untuk meminta maaf kepada Tante Indri ya guys Namun kita tidak mengetahui apakah Tante Nadia ini akan sanggup meminta maaf kepada Tante Indri Karena ego dan juga gengsi dari Tante Nadia ini sangatlah begitu besar dan sangat akan sulit untuk dirinya meminta maaf kepada Tante Nadia Atas apa yang pernah dia lakukan terhadap keluarganya Namun jikalau Tante Nadia tidak meminta maaf kepada keluarga Pak Rizky Tentunya kepada Tante Indri tentunya Alina dan juga suaminya tidak akan pernah mau kembali ke rumahnya Nah sahabat pimpin tentu saja saat ini Nadia yang tidak bisa memecahkan sebuah permasalahan ini Dia pun kemungkinan akan pergi dari rumahnya untuk menenangkan diri ya guys Hingga segala sesuatunya telah kembali stabil Barulah Nadia sepertinya akan kembali ke rumahnya lagi Namun tentu saja terjadi adegan yang sangat begitu romantis yang selalu akan diberikan oleh Dhafri dan juga Sipa Yang dimana saat ini Dhafri yang sudah mencintai istrinya ini Lambat laun akan bisa menentang dan menyelesaikan semua permasalahannya Dan membongkar sebuah pernikahannya bersama dengan Sipa Hingga tentunya akan sangat begitu mengejutkan bagi keluarga Pak Rahmat Secara diam-diam Dhafri dan juga Sipa akhirnya sudah menikah Hal inilah yang tantinya akan menjadikan Tante Nadia semakin membenci keluarga Pak Risky Sipa dan juga Dhafri karena telah merasa dibohongi oleh mereka Dan tentunya permohonan maaf tersebut akan kembali dibatalkan oleh Tante Nadia setelah mengetahui pernikahan Dhafri dan juga Sipa Nah sahabat Mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Mimin pamit dan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!